selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kan yang mengedarkan darah itu jantung ya salah satu organnya kemudian mengenali karakteristik pembuluh darah dan membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil nanti di akhir kita juga akan membuat sebuah bagan peredaran darah pada manusia tapi sebelum kita mulai itu semua, Budewi mau tunjukkan foto seseorang foto siapa ya? Kira-kira foto laki-laki apa perempuan Laki-laki Kenapa udah tau Ngintip ya Nah ini Ada yang bisa dibaca kan ya Namanya ya Siapa itu Dokter Iya biasanya beliau ini dipanggil Dokter Kalagan Ada yang pernah denger namanya sebelumnya Pernah barusan Baru denger barusan Kalau namanya sebelum denger Berarti gak tau ya beliau itu siapa Tapi kalau misalnya Kalian pernah gak sih denger Ada orang yang sakit jantung Terus katanya Di jantungnya harus dipasang ring jantung Pernah denger gak Pernah Ring jantung itu kayak gimana ya Apakah bayangan kita ring jantung itu Seperti ring basket Ring itu artinya apa sih Lingkaran Jadi bentuknya ya lingkaran Kayak cincin Nah jadi dokter Kalagan ini adalah Ilmuwan yang menemukan Teknik pemasangan ring jantung Untuk mengobati orang-orang yang Jantungnya bermasalah Ada yang tau gak Seperti apa proses Pemasangan ring jantung itu Kalau ring jantung berarti dipasangnya dimana Di jantung Harus diapain ya Diapain ya Biar ringnya tuh bisa masuk ke jantung Ada yang tau Di bedah Apanya Dadanya Dadanya Oh my god Serem ya Walaupun dipasangnya di jantung Tapi ternyata gak harus sampai Membedah jantung Membedah dadanya Enggak Dari mana dong Dari kaki Dari paha Jadi yang dibedah bukan dadanya Tapi pahanya Disuntikin Jadi ringnya tuh Kecil banget Jadi kayak Dimasukin kamera Kedalam badan kita Tapi dari Paha Dari paha sebelah dalam Itu ya Bukan dari dada Karena kalau membelah dada Ada apa sih disini Ada tulang rusuk Jauh lebih Susah Masa iya harus dipotong dulu kan ya Nah jadi Dokter Kalagan ini adalah Salah satu ilmuwan Dalam Perkembangan medis Dunia kedokteran Terutama dalam Menemukan Tadi ya Ring jantung Untuk mengobati Orang-orang yang Sakit jantung Dengan adanya ring jantung ini Memper Memperpanjang harapan hidup Ya gak sih Orang-orang yang tadinya Udah sakit jantung Yang Harus Minum obat terus Gak bisa ngapa-ngapain Gitu ya Karena jantungnya lemah Tapi setelah adanya Teknik ring jantung ini Mereka kemudian Bisa kembali beraktifitas Seperti Manusia pada Normalnya Gitu ya Nah alhamdulillah Jadi Sekarang Kalau jantung kita Masih sehat ya Sehat ya Sehat Masih berdebar Enggak coba jantungnya Masih Apalagi kalau melihat Seseorang ya Enggak Enggak Ya jadi Insya Allah Jantung kita masih sehat Kita harus Mensyukuri itu Kemudian Coba dilihat deh Di pergelangan Tangan kalian Ada apa ya Di sini ya Nadi Nadi Urat Nadi Jadi urat Atau nadi Dua-duanya Jadi urat Nadi itu sama Apa beda Sama Coba warnanya Apa sih Biru Warna biru Kalau di tangan Budewi mah Warnanya biru Keunguan Kayaknya Tiap Iya sama ya Kayaknya tiap orang Warnanya bisa jadi Berbeda sih Ada yang hijau Ada yang biru Gitu ya Ada yang lebih Keungu Ungu ya Ungu sama hijau Jadi Ini tuh apa ya Kenapa warnanya Bisa beda-beda ya Iya urat Kita akan tahu jawabannya Insyaallah setelah nanti Kita belajar Jadi betul Ini adalah urat Kalau urat tuh jadi apa ya Isinya apa Di dalamnya apa Apa Di dalamnya apa Makanan kah Oksigen kah Apa Darah good job Betul sekali Di dalamnya isinya Darah Jadi Ini isinya darah Makanya pernah ngeliat Enggak ada orang Yang dengan sengaja Memotong uratnya Yang keluar apa Darah Iya makanya ini Bagian tangan Ada yang pernah Enggak ya Jadi bagian tangan ini Yang Harus kita lindungi Gitu ya Karena disini Tempat peredaran darah juga Nah Karena hari ini kita mau Berkegiatan Tentang peredaran darah Sebelumnya Budwi mau kasih Gambaran dulu sedikit ya Tentang jantung Jadi jantung manusia itu Punya berapa ruang Dua Apa aja Kanan kiri Betul Kanan kiri Tapi di masing-masing Sebelah kanan Dan sebelah kirinya itu Ada ruangan lagi Jadi Iya atrium sama apa Atrium dan ventricle Atau Lebih mudahnya Biasanya disebut Bilik dan Serambi Iya Jadi nanti ada Bilik kanan Bilik kiri Ada serambi kanan Serambi kiri Betul Jadi ada berapa ruangannya Ada empat Ada bilik kanan Bilik kiri Kemudian ada Serambi kanan Dan Serambi kiri Masing-masing nanti Punya perannya sendiri Nah sebelumnya Kita mau Simak video dulu Tapi Sambil menyimak video Biar Menempel menjadi ilmu Sambil kita Ngisi lembar kerjanya ya Jadi Belum pakai Chromebook Kita masih pakai Lembar kerja dulu Boleh di Estafet aja ya A A dong Emang mau dipanggil apa Estafet ya Jadi kita akan Menyimak dulu Video tentang Peredaran darah Sambil nanti Diisi pertanyaan-pertanyaan Yang ada Pada lembar kerjanya Sudah Semua sudah dapat Lembar kerjanya Sudah Sudah Lebih Terima kasih Ini belum dapat Sudah dapat Belum Belum Sebentar Satu lagi ya Ini banyak Itu yang di ujung Belum dapat Kalau misalnya nanti Kalian kan harus nulis ya Harus mengisi Lembar kerjanya Kalau misalnya nanti Perlu Bu Bu di stop dulu Videonya Bilang aja ya Kita mulai dulu Dilihat Teman-teman Masih ingat kan Lah Mohon maaf Ini mama bantu kita ya Buat membahas tentang Sistem peredaran darah Pada manusia Oke Oke Teman-teman Kalian ingatkan Kalau proses pencernaan makanan Menghasilkan Sari makanan Sari-sari makanan Masih Proses pencernaan Akan Diadarkan Keseluruh Bajian kukit Untuk Minampan Boleh diisi dulu Namanya Nama sama Kelasnya Nah tuh Sudah ada tuh Sebutkan Dua fungsi Darah Dara berfungsi Untuk Mengangkut Dan mengedarkan Sari makanan Hasil proses pencernaan Keseluruh Tubuh Selain itu Darah juga Berfungsi Mengedarkan Oke Stop dulu Katanya Ulang Itu ada tulisannya Yang mana Oke Dari sini Untuk Mengangkut Dan mengedarkan Sari makanan Oke stop dulu Jadi fungsi Darah yang pertama Untuk apa Mengangkut Dan mengedarkan Sari makanan Keseluruh Tubuh Jadi ternyata ya Walaupun Makanan itu Dicernaknya Dengan organ Pencernaan Kalau jantungnya Gak sehat Sari-sari Makanannya Gak bisa Diedarkan Keseluruh Tubuh Next Oh belum Oke Lanjut ya Oh belum Gak harus Gak harus Ditulis lengkap ya Ditulis singkat saja Ditulis secara singkat saja Tidak harus Suatu kalimat itu Ditulis semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bisa dilanjutkan Videonya Oke Nah ini sudah bisa Bisa diisi pertanyaan yang kedua Organ peredaran darah Apa yang pertama tadi yang disebutin Jantung Good Betul Ya jantung dan pembuluh darah Betul sekali Di dalamnya Jantung memiliki 4 ruang Yaitu Nami kiri Nami kanan Nah ini dia ruang-ruangannya Betul Betul Tipo Oke kita pause dulu ya Kiri Nami kanan Bili kiri Dan bilik Nah itu sudah Bisa mengisi Kepertanyaan berikutnya Bagian-bagian Jantung Yang di bawah Yang di tengah ya Jadi ada berapa bagian Jantung itu Ada 4 Serambi kiri Serambi kanan Bilik kiri Dan Bilik kanan Bisa dia lanjut Lanjut ya Karena Betul Betul Tipo Sebagai alat Memompah darah Jantung memiliki Otot-otot yang kuat Otot bilik Lebih tebal Daripada otot serambi Karena Otot bilik Memompah darah Keluar jantung Diadarkan ke seluruh tubuh Oh iya Di antara serambi Dan bilik jantung Ada pun bisa Berupa pintu burung Yang disebut Katuk jantung Katuk jantung yang sehat Dapat menutup Sangat rapat Sehingga Darah dari bilik Tidak tercampur Dengan darah dari serambi Katuk-katuk itu Membuka Dan menutup Seinama Dengan demikian jantung Kalau tidak salah Pembuluh darah Dapat dibedakan Dari dua Berdasarkan arah Haliran darah Dua jenis Pembuluh darah Pembuluh nadi atau arteri Dan pembuluh bakli Atau pena Jadi ada dua Apa yang pertama Pembuluh nadi Yang kedua Arteri dan vena Ya arteri dan vena Apa ya Kita dengerin lagi ya Benar banget Biko Pembuluh nadi Adalah pembuluh Yang mengalirkan darah Keluar dari jantung Pembuluh nadi Yang paling besar Disebut apa Kalau pembuluh balik Nah jadi yang pertama Pembuluh nadi Yang mengalirkan darah Keluar Dari jantung Adalah Kalian cukup menuliskan Jenis Iya jenis sama fungsinya Boleh kita ulang lagi ya Pembuluh balik atau pena Dibedakan jadi dua Dibasarkan arah Aliran darah Yaitu Pembuluh nadi atau arteri Dan pembuluh balik Atau Pembuluh nadi Atau pembuluh Arteri Pembuluh balik Atau Vena Jadi kalau nadi itu Istilah biologisnya adalah Arteri Kalau pembuluh balik Istilah biologisnya adalah Pembuluh vena Iya pembuluh balik Bener banget Biko Pembuluh nadi Adalah pembuluh yang mengalirkan darah Keluar dan jantung Pembuluh nadi yang paling besar Disebut Alta Kalau pembuluh balik Adalah Pembuluh darah yang mengalirkan darah Masuk ke dalam jantung Pembuluh balik yang paling besar Adalah Yaitu Pembuluh balik atas Dan Pembuluh balik bawah Kamu tau kan Biko Darah dalam tubuh manusia Selalu beredar dalam pembuluh darah Selain itu disebut Pembuluh darah tertutup Oke ini pertanyaan terakhir ya Di kotak terakhir Mengapa disebutnya sebagai Pembuluh darah tertutup Kenapa? Karena Darahnya Beredar di dalam Pembuluh darah Betul Makanya disebut dengan Peredaran darah Tertutup Kalau ada Peredaran darah tertutup Berarti lawannya Ada peredaran darah apa? Terbuka Tapi itu bukan pada manusia ya Kalau pada manusia Sistem peredaran darahnya Adalah sistem Peredaran darah Tertutup Oke cukup ya Insya Allah videonya Sampai disini saja Untuk sisa pertanyaannya Nanti akan kita bahas Dalam diskusi kelompok Sekarang Bu Dewi minta Sudah selesai Mengerjakan lembar kerjanya Jadi yang dua kotak Tentang peredaran darah besar Dan peredaran darah kecil Tidak diisi sekarang Oke good job Ayo A Semangat Di dalam apa? Di dalam Pembuluh darah Itu Pembuluh balik Pembuluh balik Mengalirkan darah masuk Iya Mengalirkan darah menuju ke jantung Nice Kalau sudah Sekarang Bu Dewi minta Silahkan kalian Ambil Chromebook masing-masing Dan saatnya Membuka LMS Untuk mengisi Postes yang Sudah ada di LMS ya Selamat menikmati Sudah bisa diakses Ada yang sudah bisa terbuka Belum Eh bukan Mohon maaf Bukan proses Prites ya Prites yang pertama dulu Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati 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 Silahkan duduknya berkelompok Masih loading Oh bahkan belum masuk ke LMS nya juga ya Ini internetnya atau perungbuknya biasanya? Internetnya karena naik-naik Yaudah gak apa-apa Nanti aja skip dulu aja Gak apa-apa 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 Kenapa-kenapa Ini kelompoknya bisa berhadapan aja Ini kelompok biar enak Bertiga kelompoknya Bawahnya yang bener Bisi jatuh Ini siapa lagi? Bertiga Oke Sudah berkelompok sekarang Tadi kan di lembar kerja yang kalian isi Masih ada dua kotak kosong ya Itu yang akan menjadi pertanyaan besar kita Apa sih bedanya peredaran darah besar Dan peredaran darah kecil pada manusia Tapi sebelumnya Bu Demi mau kasih tau dulu nih Jadi kalo pada manusia itu Peredaran darahnya disebut Peredaran darah ganda Kalo ganda tuh berarti ada berapa ya? Ada berapa? Ini kalo soal nih ya Soal pilihan ganda Berarti ada berapa tuh? Lebih dari satu Kalo ganda itu berarti ada dua Begitu pun pada peredaran darah manusia Disebut peredaran darah ganda Karena Ada yang disebut peredaran darah besar Dan ada juga yang disebut peredaran darah kecil Lalu apa bedanya? Itu yang harus kalian diskusikan sekarang Kalian cari tau Nanti hasilnya Kalian bisa sajikan dalam bentuk gambar Ini contoh aja ya Nah seperti ini Jadi gambarkan dulu Sistem peredaran darahnya Terus nanti kalian bisa tuliskan Kalo yang peredaran darah besar itu Dari mana kemana Yang peredaran darah kecil Dari mana kemana Iya ada yang udah tau Peredaran darah kecil Dari mana kemana Sebelumnya Ngelewatin kemana dulu Ke paru-paru Good job Jadi kalo peredaran darah kecil itu Dia fokusnya hanya membawa darah ke Paru-paru Ke paru-paru aja Hanya ke satu organ aja Makanya disebutnya peredaran darah kecil Nah berarti kalo yang besar kemana ya Ke Ke seluruh tubuh Betul Sekarang Kalian boleh Mengakses Punya ibu kan ya Ada gak Ibu kipa Atau misalnya mau buka Youtube Semoga internetnya bersahabat ya Atau misalnya mau searching di google aja Biar tidak terlalu berat Tentang Apa sih bedanya peredaran darah besar Peredaran darah kecil Boleh Boleh Sambil didiskusikan Nanti Kita ngegambarinnya Mau pake apa ya Kalo yang butuh Kertas karton Spidol Dan lainnya Boleh langsung ambil ke depan ya Kayaknya Budewi kasih waktu 20 menit cukup ya Hah Sampai selesai gambarnya Kanfanya tidak bersahabat Oh kanfanya tidak bersahabat Kanfanya atau internetnya Kalau misalnya pake kanfo Boleh pake Device nya punya satu orang aja Yang lainnya mengusulkan Desainnya mau yang mana Gambarnya apa Gitu ya Jadi device nya boleh pake Satu Satu saja Siapa yang mau pake kanfa Kalo untuk siapa Oke Banyak yang pake kanfa Ada yang mau pake kertas gak Pake apa Pake google slide Boleh 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 Ya ada yang berubah pikiran Di google slide aja Nah kalo yang pake kanfa Pake google slide Device nya pake punya Satu orang aja ya Karena kan kerjanya Kerja kelompok Jadi silahkan Menggunakan satu device aja Yang lainnya Bisa usul saran Bisa bentu Nanti tulisannya Harus seperti apa Bagannya gimana Tapi device nya tetap Satu orang aja Jadi yang lain Boleh ditutup Chromebook nya Pake device yang Internet nya paling oke Kayaknya Ya gak sih Yang internet nya paling oke Jadi mau pake apa Google slide Google slide Lebih Ini kayaknya ya Lebih ringan Internet nya Ini kayaknya yang paling oke Ini kayaknya yang paling oke Ini kayaknya yang paling oke Ini jadinya pake apa? Ini juga jadinya pake apa? Google Slides Ya menurut dia fungsinya ini, pembuluh nadi, pembuluh batang Yang lainnya bantuin ya, bantu bikir, bantu ngasih tampak Ini jadinya pake apa bikinnya? Kan, Pak Kan, Pak Apa? Indonesia kan? Nyarinya yang bahasa Indonesia Iya Biar gak usah mikir dua kali Ini sama sama Ini itu aja sok bolas Berbedaan Perbedaan Sistem peredaran besar dan kecil Itu Peredaran darah besar dan kecil Dan Sistem peredaran darah kecil Ini bawahnya yang besar dan kecil Besar dan kecil Udah begitu juga Nah, itu kalau dapat kamu jawabannya tulis not di Google Slides Sistem peredaran Iya kan ini baru judulnya doang Berarti tambah slide lagi Iya, iya Tambah slide lagi untuk Sekarang mau yang besar dulu atau yang kecil dulu? Yang besar dulu Yang besar dulu Kasih judul lagi Sistem 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 Gak usah Gak usah Ininya aja Alurnya aja Dari mana ke mana Jadi kayak Kayak tadi yang disebutin itu loh Dari bilik apa Ke paru-paru Balik lagi ke mana Itunya aja Udah mulai bikin belum? Pake Udah Ini aja lah Tanpa aja Iya Jadinya Kanpa guys Kanpa Iya Yang lainnya bantu cari Referensinya Jadi ada yang Metik ada yang Cari referensi Halo Kementerенным Kementerawat Kementer kita udah mulai bikin oke gambarnya bebas yang kalian paham aja tadi mah kelompok yang sebelah nyarinya yang bas Indonesia gambarnya gambarnya yang dikisah gambarnya 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 kalau udah dapet gambarnya nanti dikasih bagannya ya, jadi peredaran darah kecil itu dari mana kemana ya tadi kan dia udah bilang ya dari mana tadi teh peredaran darah kecil nah jadi ditulisin bilik kanan, tanda panah ya gitu ya, paru-paru terus kemana lagi bilik lagi oh serambi nanti yang peredaran darah besar juga sama ditulis kayak gitu presentasinya semua dong satu kelompok presentasinya semua guys ayo sekolompok siapa yang ngantuin-ngantuin, parah linknya aja gak dikasih linknya gak dikasih, pagi-pagi linknya habis baterai bu habis baterai yaudah bantuin apa, kayak ngetiknya gimana parlamentnya noo ini bantuin in habis atau jenga enggak 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 langsung bikin bagannya aja bagan tuh kayak gini nih nih arahnya jadi dari jantung paru-paru ke jantung tapi kan jantungnya tuh jantungnya tuh kan tadi jantung ada empat ruangnya jantungnya itu jantung yang sebelah mana gitu kalau peredaran darah kecil itu yang harus kalian temukan jadi misalnya kalau peredaran darah kecil dari jantungnya dari mana dari beli kanan dari beli kiri dari serabi dituliskan di pakai di facial dituliskan disitunya nah ini nih nggak udah kelihatan kelihatan itu apalagi klik kanan mau di save gambarnya klik kanan nah simpan gambar simpan gambar sebagai oke dua carrot Factory dua 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 Terima kasih. 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 Iya, kenapa? Betul, tapi A, boleh ditambahin nggak di bawahnya? Jadi pakai panah gitu misalnya, peredaran darah kecil awalnya dari mana? Dari, nih. Dimulai dari bilik kanan. A, tulisin aja bilik kanan, tanda panah. Kayak gitu. Kemana lagi setelah bilik kanan? Paru-paru, tanda panah lagi, ke serambi kiri. Ditambahin. Nah, iya kayak gitu. Betul, dibikin kayak gini. Jadi ada arahnya. Dari mana dulu ke mana. Pilih kanan terus. Kemana lagi. Arteri, buah-buah lari. Terus. Iya, masuk ke paru-paru. Nggak usah ditulis masuk paru. Langsung paru-paru aja. Setelah itu. Enak. Pena apa namanya? Terakhir ke serambi kiri. Nah, itu boleh di-highlight, kak. Di tebelin, atau digedein, atau dikasih warna, biar jadi fokusnya di situ. Ini udah selesai, guys. Wih, mantap. Mana lihat? Di sini. Ya, kata kelompok gitu loh. Bukan kata dia doang. Kata kelompok. Betul. Ini yang peredaran darah kecil. Bilih kanan. Paru-paru serambi kiri. Peredaran darah besar. Waktunya lima menit lagi ya. Aduh. Jadi nanti selesai, tidak selesai. Presen aja masing-masing kelompok. Juga dong, yang presentasi sekelompok dong. Semuanya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. Oke, dua menit lagi. Oke, dua menit lagi. Selamat menikmati ya. 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 Tiga. Yang udah terisi berapa slide? Satu. 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 Salamat menikmati ya. Even di Sudah selesai. Terima kasih. 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 Boleh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kolompok 1. Selanjutnya silahkan kolompok 2. Kolompok 2. Mari, mari. Nanti setelah selesai presentasi yang kolompoknya dipakai untuk membuat slide tadi tetap terbuka ya. Karena nanti kita akan ada penilaian hasil yang kalian buat. Benerin dong? Silahkan kolompok 2. Bareng-bareng biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Coba Bu Dewi tanya dulu yang di belakang kedengeran enggak suaranya? Enggak. Oh sedikit berarti tambahin suaranya. Sistem peredaran darah dan... Sistem peredaran darah kecil. Jantung atau belik kanan, keparu-paru, jantung atau serambi kiri. Terus, kalau sistem peredaran darah besarnya? Sistem peredaran darah besar. Dari belik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Oke, good. Terus, ada lagi? Ada lagi, enggak? Enggak ada, kalau enggak ada berarti sudah. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan. Selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum menyambung, ya. Selamat menikmati. Sudah? Yuk, lanjutkan. Suaranya yang keras. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Bentar, kedengeran enggak suaranya? Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Tama. Yuk, kelompok 4. Ini nanti untuk menilai kelompok lain, ya. Nah, ini nanti kalian menilai kelompok lain, ya. Oke, ini nanti untuk menilai kelompok yang lain. Ini nanti dipakai untuk menilai kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sistem peredaran darah besar dan sesuai. Ya, yang lainnya boleh didengerin dulu, ya. Sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembang ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung, bilik kiri, yang memumpah darah, lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Cerambi kanan, jantung, bilik kiri, awarta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah jantung. Ya, selanjutnya, peredaran darah kecilnya. Peredaran darah kecil, ya. Peredaran darah kecil. Kemudian dibawa melalui vena pulmonari, menuju serambi kiri, jantung, dan diteruskan ke bilik kiri. Bilik kanan, arteri pulmonari, paru-paru, vena pulmonari, serambi kiri. Sekian resepkan saya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kolompok, aku lupa. Terima kasih. Selanjutnya, terakhir, kolompok kelima. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang kok pada nggak jawab salam ya? Ulang. Ulang, ulang. Salamnya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 5 akan mempersembahkan sistem peredaran darah Anggota kelompok 5 adalah Sistem peredaran darah dibandingkan di bawah yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah besar Apa itu sistem peredaran darah besar? Suaranya yang karat Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memempa darah keseluruhan tubuh dari diri-kiri jatuh Sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru darah Suaranya yang keras ya Dita Gak kedengeran katanya yang keras suaranya Apa itu sistem peredaran darah kecil? Dimulai dari jantung akteri, pulmonari, paru-paru, darah yang telah mengangkut, oksigen di bawah kofena pulmonari, rambik kiri, beli kiri Sistem peredaran darah kecil Peredaran darah kecil merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung Dimulai dari jantung akteri, pulmonari, paru-paru, darah yang telah mengangkut, oksigen di bawah kofena pulmonari, rambik kiri, beli kiri Terima kasih Silahkan duduk Oke sekarang masing-masing kelompok sudah dapat lembar penilaian ya Ini lembar penilaian antar teman Jadi sekarang kita akan menilai kelompok lain Silahkan yang kelompok 1 berputar ya Jadi kalian menilai semua kelompok kecuali kelompok sendiri Yang harus kalian nilai disini Misalnya Kalau kelompok 1 berarti menilai kelompok 2, 3, 4, 5 Tuliskan disini kelompok 2 misalnya Untuk kesesuaian materinya kasih nilai berapa Rentang nilainya antara 1 sampai 4 Jadi silahkan masing-masing kelompok Yang tadi dipakai device-nya untuk membuat Google Slide atau Canva boleh dibuka Biar teman-temannya bisa melihat Jadi silahkan sekarang Yang tadi device-nya dipakai siapa? Dibuka dulu Ditunjukkan Nanti kalian berkeliling ke meja teman yang lain Udah siap ya? Device-nya udah terbuka ya Bentar Oh bentar Barbaik Silahkan nanti kalian diskusikan nih Misalnya Oh kelompok 1 Oh ini nilainya 4 Kelompok 2 nilainya Oh kelompok 2 mah nilainya 2 gitu ya Kenapa? Oh iya Allah nambahin Wassalamualaikum Oke silahkan Boleh berkeliling Yuk Yang dibuka Ditinggalkan device-nya Oke Starling Starling Ya yang ini juga bangun ah Silahkan berkeliling tuh kelompok yang itu kosong Ini yang kosong juga Ini yang kosong ya Kan cuma nilainya doang Semua ya Satu Yuk diskusi Jadi nilainya sekelompok berapa Berapa Sini Kan harus lihat tuh lu punya temannya Ayo Udah selesai kan? Yuk Nilai kelompok yang lain Jadi kalian keliling Enggak kalian nilai kelompok lain Nilai kelompok 2 Kelompok 3 Kalau bagus 4 Kalau bagus 4 Oh iya Berarti kalau bagus 1 Yuk Di sepeda sana tukeran Kalian yang kelompok 1 Untuk pindah ke kelompok 2 Ini kelompok berapa? Kelompok 2 Kelompok 2 boleh pindah ke kelompok 1 Menilai hasil karya kelompok 1 Pastikan kalian menilai semua kelompok ya Jangan dimatikan kehali Boleh dikumpulin Sama-sama Kalau sudah Boleh bergeser Kalau sesuai kan berarti Sesuai Iya Terus keindahannya Indah gak nih tampilannya Tapi komunikatif tuh enakin gak dibacanya Ngerti gak kita bacanya Lola nih Gak ada 0 Gak ada 0 Pilihannya 1-4 2 Dan-dan berapa dan? Kalau 1 paling bagus Nah dia mah paling bagus katanya Silahkan diskusikan Lanjut ya Kalau sudah Dari kelompok Yang ini pindah lagi ke kelompok yang lain Nomornya aja Angkanya aja 1,2,3,4 Lanjut yang belum kelompok berapa? Kelompok ini ya Sudah? 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 Ini udah Ini apa ini tuh? Salih Oh 2 gitu berarti ya Oke Ini kelompok 4 Iya sedang dinilai oleh teman Kelompok 5 Kita sedang dinilai oleh teman Kelompok 5 Kita sedang dinilai oleh teman Kalau kembilan lah Enggak aja Sedang dinilai oleh teman Jangan dianggung itu Akhir Nah ini 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 Oke lanjut ke kelompok yang lain Oke sudah Sudah baik waktu untuk penilaiannya sudah habis Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing Sudah silahkan kembali ke tempat duduknya Ada yang baik banget ya Gak sih nilainya ada yang pelit Oke sekarang Insya Allah kita sudah selesai belajarnya Yang sekarang Bodewi minta Kalian buka lagi Yuk duduk dulu Buka lagi kelompoknya Buka LMSnya Buka waktunya mengerjakan post-test Post-test guys Sambil bodewi mengumpulkan lembar kerjanya Silahkan Dikumpulin ya Boleh dikumpulkan LKSnya Gak apa-apa Sudah ada di slide yang kalian bikin Oke terima kasih Iya post-test ya Ini boleh dikumpulkan kertasnya Boleh dikumpulkan kertas lembar kerjanya Boleh lembar kerjanya dikumpulkan Oh itu udah Ya Alhamdulillah Hari ini pelajaran kita sudah selesai Sebelum kita istirahat Adakah yang mau bertanya Kalau gak ada Budewi aja deh yang nanya Tadi di awal kita ngebahas ini ya Jadi tadi itu apa namanya Urat Nadi tolong uratnya dihilangkan saja Jadi apa ini Pembuluh Pembuluh Nadi Pembuluh Nadi ada yang ingat gak Dari mana Dari jantung atau keluar jantung Keluar jantung Keluar jantung Apa yang dibawanya Oksigen Betul sekalipun Jadi Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar Tentang peredaran darah manusia Apa yang bisa kita syukuri Dari pelajaran hari ini Bersyukur darah kita masih mengalir Betul ada lagi Jantungnya masih sehat Alhamdulillah jantungnya masih sehat Ada lagi yang bisa kita syukuri hari ini Ya bersyukur kalau jantungnya masih sehat Jantungnya masih berdenyut itu Tandanya kita masih Masih hidup Betul sekali Insya Allah Nanti di pertemuan berikutnya Kita akan membahas tentang Tadi ya Kelainan-kelainan Atau penyakit pada sistem Peredaran darah Oke Budewi rasanya cukup untuk hari ini Terima kasih Untuk semuanya kelas Aljazari Karena sudah sangat baik Dalam mengikuti pembelajaran hari ini Terima kasih juga sudah aktif Ketika menjawab pertanyaan Kita tutup dengan sama-sama Membaca hamdalah dan doa akhir majlis Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma Wabihandika Ashadu Allah Ilaha ila Anta Astaghfiruka Wadubu ilai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bila kakak Terima kasih Budewi Sama-sama Kalau saja dari Silahkan istirahat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!